Selamat pagi, salam presisi. Bersama saya Bribda Desi dari program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan kamtimas Polres Madiun. Kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun melalui program Silat dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami, arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar dan terkendali. Seperti yang dapat kita lihat di layar monitor belakang saya, di post checkpoint penyekatan exit tol dumpil, arus kendaraan terpantau lancar dan terkendali. Tidak ada peningkatan kendaraan dari arah tol menuju ke Madiun. Begitu juga dari post checkpoint penyekatan exit tol caruban, arus kendaraan juga terpantau lancar dan terkendali. Begitu juga dari post penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, arus kendaraan juga terpantau lancar dan terkendali. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun melalui program Silat Madiun. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan dari program Silat Madiun melalui Madiun Komen Center Polres Madiun. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktifitas kembali. Terima kasih, selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi dan selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi.